PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Selain itu juga dia itu faktornya banyak yang menyebabkan stunting Ada dia kekurangan gizi yang kronis, terus dia kurang stimulasi Terus pada anak-anak juga sering terjadinya infeksi yang berulang Jadi dia ini masalah yang sangat kompleks sebenarnya Bukan serta-merta kekurangan gizi dalam 1-2 bulan Tapi dia masalahnya dimulai daripada ibunya berisi remaja Jadi faktornya banyak, kita tadi juga akan tersebut kan Ada faktor lain enggak yang bisa didekatkan kecuali-cuali tantri? Tentunya juga sanitasi hikuman, kemudian juga akses kelayanan kesehatan Terus ekonomi, dan misalnya juga terpengaruh pada misi anak Jadi kondisinya ini cukup menguruhkan perhatian musuh Tadi ada beberapa faktor, lalu dampaknya ini gimana dok? Kondisi stunting ini sangat berdampak ya Tentunya juga pada proses pembelajaran kedepannya Karena kondisi stunting ini tidak hanya mempengaruhi dari momen tubuh Tapi juga perkembangan otaknya Jadi seorang anak ini bisa tergabung perkembangan otaknya Kemampuan belajarnya bisa menurun Karena gizinya juga kurang baik nih Berdampak untuk kelanjutan hidup sekecil Jadi diaduknya kecilnya penurunan Kondisi kognitif dari kecil ya Jadi ketidaknya cukup kurang gitu ya Lalu bagaimana tips untuk mencedah hidupnya? Nah itu yang akan kita bahas hari ini Jadi tips untuk mencedah spantik ini Tentunya ada lima Udah disingkat dari A, B, C, D, E A, B, C, D, E Mudah ditingkat nih kayaknya dok Kita mulai dari A dong Kalau untuk A-nya sendiri itu Anjurkan dinam tabel tambah darah Seperti yang saya bahas pertama tadi Kisi seorang anak itu sudah harus dipersiarkan dari seorang ibu itu Saat usia remaja Jadi remaja putri pada usia SMP lah Sekolah anak-anak pertama itu sudah harus minum tabel tambah darah Minimal satu dalam seminggu Jadi harus sudah dipersiarkan Terus juga ada nih namanya kegiatan aksi bergizi di sekolah Makan makanan bergizi Makan gizi seimbang Minum tabel tambah darah Sama olahraga bersama Jadi sudah dikanankan juga kegiatannya di sekolah-sekolah Terus untuk ibu hadirnya sendiri itu memang harus minum tabel tambah darah Minimal 90 hari selama masa kehamilannya Satu tabel per hari Nah ini kan agak susah ya Sebenarnya harus minum tabel tambah darah Biasanya ibu hadir itu buang Apalagi kalau efeknya habis minum tabel tambah darah Itu juga memakai peningkat uangnya Jadi ini butuh dukungan lah dari keluarga Terutama suami biasanya yang harus sesuai istrinya Menginyakkan untuk minum tabel tambah darah Ayo remaja putri yang sudah mendapatkan tabel tambah darah Kita butuh untuk cegah tadi ini dengan rutin Meminum tabel tambah darah Ini satu kali satu minggu ya Lalu juga ibu hamil ya Tau ya tadi ya Bukan cuma ibu hamilnya yang ibu ingatkan Tapi juga suami boleh Atau neneknya si kecil Tadi ingatkan untuk minum tabel tambah darah Yang terlalu banyak terlindung dari aminia Tidak Lalu B nya apa? Kalau B nya itu bumil baju ANC minimal 6 kali selama kehamilan Jadi 6 kali itu dia bisa datang ke posyandu Bisa datang ke puskesmas Terutama untuk 2 kali ini itu harus ketemu dokter buat WSG Pada trimester pertama Kuntungan pertama itu usia 0-12 minggu Atau kunjungan kelima pada usia perhamilan 30-32 minggu Jadi dia harus WSG buat ketemu dokter Buat dia lihat kekembangan jadinya gimana nih kira-kira Ada masalah enggak? Ada gabungan enggak? Terus juga ini juga sudah didukung nih sama kementerian kita Mereka juga memberikan bantuan berupa alat WSG Yang sangat banyak Hampir mau menyediakan 10 ribu alat WSG Di seluruh puskesmas di Indonesia Dan sekarang itu katanya sih udah hampir 6 ribu ya Yang disempat di seluruh Indonesia Jadi akses layanan kesehatan kita tuh tentunya lebih dekat dengan masyarakat Jadi lebih mudah di dalam Wow Banyak sekali 10 ribu katanya ya Jadi memang dukungan dari pemerintah ini sudah banyak Nantinya ibu hamil ini tidak boleh lewat ke kota WSG untuk mengetahui kondisi jadinya Tapi cukup untuk puskesmas Bisa desanya bisa membantu untuk menunjuk Si bungel tadi Keputusan mampu Ini berikan kesehatannya Saya ada Kalau saya ada yang saya tahu Cukupi membangun si protein hewani Benar ya tak ya? Betul sekali Jadi cukupi protein hewani pada anak-anak kita Jadi makan makanan yang bergisi itu Dimulai dari protein hewani Contohnya salah satunya disediakan Ikan laut, ikan air bawah Terus rugas Misalnya ayam, terus telur Nah itu sangat penting untuk anak-anak kita Nah untuk di kegiatan di pos yang kita penggiri Ini kan ada program dari Bukat Keputusan Ada namanya gemar poting Di mana ini adalah implementasi dari kegiatan berkesan Dan juga didukung oleh dengan kita gemar tunggas Di mana dia harus berkenak tunggas Kemudian bertanam sayur Dan itu juga memotivasi masyarakat kita untuk makan telur dan makan ayam Jadi gemar poting ya Dengan anak-anak ini memang Pemulat dan telur Jadi memang untuk penyediaan bahan makanan ini Sudah diukungi Ada yang memotivasi Seluruh kertas tadi Jadi tanam sayur Jadi anak itu untuk mendapatkan bahan makanan itu Lebih mudah gitu ya Diharapannya Lalu bingung anak Dennya itu datang ke pos yang dulu Jadi untuk datang ke pos yang dulu ini Bisa melakukan pemeriksaan Contohnya berat badan, berat badan, berat kepala Nah ini anak-anak juga disitu diukur Apakah dia memang sudah sesuai dengan usianya Jadi badannya cukup atau tidak Berat badannya gimana Nanti kan anak-anak ini punya namanya buka IA ya Nah disitu dilihat dari grafiknya Apakah anak ini sudah mencapai grafik yang sudah mencapai gau Atau berhubung Nanti kan disana juga buka-hubung akan mendapatkan edukasi Nah edukasi ini sangat bermanfaat untuk ibu-ibu semua di rumah Jadi dapat diimplementasikan di rumah Kemudian juga selain itu Anak-anak kita ini stimulasinya sudah cukup atau belum Misalnya usian 6 bulan sudah bisa dulu atau tidak Atau misalnya nanti 9 bulan harusnya sudah bisa apa 12 bulan sudah bisa apa Makanannya yang diperlukan apa saja Itu semuanya bisa dapatkan informasinya Jadi ibu-ibu ini untuk pos yang itu Banyak-banyak kelihatannya Makanya diimbang Lalu juga bisa diimunisasi ya Untuk mencegah infeksi bisa melakukan diimunisasi Jadi anaknya itu tidak dari infeksi yang berulang Dari diimunisasi Lalu diukum, diimbang Kondisinya anak itu gimana sih Lalu jika memang kejadiannya Pemulangan ya itu bisa langsung diberikan edukasi oleh petugas kesehatan Jadi begini kalau enggak Ajak anaknya ini ke pos jadu Dari 0 sampai 5 tahun Oke untuk E Kalau yang E nya dia eksklusif arti 6 bulan Jadi anak-anak ini yang membawa usia 6 bulan Sebaiknya hanya diberikan arti Tidak diberikan makanan tambahan lain Seperti biasanya ini ada di masyarakat yang memberikan madu Pisang Nah itu kan belum boleh ya Untuk anak-anak dibawa usia 6 bulan Tunggu asli Nanti kalau sudah diangkat 6 bulan Boleh baru makanan terdapat yang asli Seperti tadi Seperti kewanyi Apapun gigas Jadi itu harus dipenuhi nanti setelah Lalu dibawa 6 bulan Masih asli Kalau pun ada kondisi khusus Yang misalnya dibawa 6 bulan Anaknya sudah harus dihidupi MPAC Itu harus dikonsultasikan Biasanya sama doka yang spesialis Jadi eksekutif asli 6 bulan Hanya asli saja Karena asli ini adalah nuklisi terbaik untuk kecil Lalu dilanjutkan MPAC Ini sesuaikan dengan kondisi khusus Jadi haus pertama Tidak lupa Ini keluarga nyewaninya Dimasukkan Lalu ini ABCD Kita sudah bahas Jadi mudah diingat Dan dilaksanakan Coba dapat kita lihat Apakah ada ini Kepokat-kepokat yang sudah membeli Kepokatnya Ada di para berdasar ya dok ya Memang tadi Komitifansi Ini banyak Dari armi Dari untuk Bukum ya dok ya Ada di posyandu Dari pukulnya Ini di sekolah juga Dari aksi bersih Tadi Aksi bersih Tadi Si rumah caputi diajak untuk tenang lalu makan bekal dan jadi seimbang lalu nanti bersama-sama dilu pake sama darah mungkin ini pergiatan ini bisa bersama-sama jadinya demaja putri ini suka ya, karena teman-temannya semua minum jadi memang semua pergiatan ini untuk mencegah terjadinya ini ada pertanyaan dari Iskaryanto 4 kondisi Ibu Hana yang bagaimana dapat menyebabkan resiko terjadinya oke, ini pertanyaannya bagus banget ya kondisi Ibu Hana yang bagaimana dapat menyebabkan resiko terjadinya mungkin dia mempersiapkan calon istrinya atau mempersiapkan calon anaknya ke depannya jadi kondisi yang seperti apa jadi Ibu Hana itu kan kalau kondisinya itu hanya dilihat pertama dari lingkar lengannya apakah dia mengalami kondisi kekurangan energi kronik atau tidak nanti diukur tuh lingkar lengannya apakah dia kurang atau dia berlebi itu salah satu untuk mencegah terjadinya kondisi kemudian juga mulai tuh HP-nya apakah dia rendah anehnya atau tidak perlu di-screening sebelum ambil tempat ini dan juga catennya dok dari edukasi di caten pada saat calon penggantin ini nantinya akan diruntuk untuk pusat kesehatan saya maaf untuk edukasi juga lelainya supaya disiapkan caten ini tidak mengalami cat pada saat mati lanjut dari pertanyaan dari Dutiana Denti dok mau bertanya apakah kondisi kondisi stantik itu penyakit keturunan dok jika saya dan suami bisa di dalam tidak melalui apakah anak saya bisa tumbuh tinggi dari kami dok jadi penyakit tadi ini bukan salah satu keturunan jadi dia lebih berpengaruh dari konsumsi makanan protein hormohidrat jadi kondisi gizi yang masalah gizi yang kronis yang bisa menjabat kestantik jadi kalau kedua orang tuanya mungkin tidak terlalu tinggi anaknya bisa kok kalau tidak dikandikan sama dengan anak-anak jadi yang penting dipenuhi gizinya jadi bukan keturunan saja tapi memang mutri ini berpengaruh sangat banyak jadi ibu dan ayah jangan khawatir nantinya jika nutrisi kecil ini terpenuhi dia akan tumbuh tinggi sesuai dengan kekiannya ada pertanyaan terikutnya dari Amy Rashid dokter kalau anak saya tidak suka makan telur bisa tutup dan tidak mau makan bagaimana tidak suka makan telur dikasih telur tutup mulut mungkin diolah di rumah diolah jadi semenarik mungkin kalau anak-anak lebih suka yang bento banyak gambarnya dikasih masak telurnya digulung atau misalnya diolah menjadi pisapur ayam jadi sase lebih menarik anak-anak lebih suka makanan yang menurut kecik enak buat dilihat yang pertama kasih warnanya kemana ya bentuknya jadi memang nanti banyak menu-menu yang bisa kreasi dari telur tidak hanya diborek atau dirobos tapi juga bisa dikutal tadi bisa bisa jadi telurnya bisa juga jadi telurnya pertanyaan dari Dwi Nurahma Agustor Patika saya punya anak laki-laki umurnya 2 tahun sedang hampir-hampirnya bermain pintar dan sudah bisa bicara walaupun memang belum jelas tapi konten tubuhnya lebih pendek dari teman-temannya apakah ini untuk mengetahui anaknya stunting atau tidak itu sebaiknya datang ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdapat dari ibu jadi kita tidak bisa hanya mengukur anak kita dari orang lain kita kan punya tabel untuk melihat apakah pada usia anak ibu tersebut tingginya sudah cukup atau memang di bawah grafik jadi harus dipastikan betul ukur tinggi berat badan di posyandu atau di posyandu jadi lebih pasti jadi kita tidak menerka-nerka jadi kelihatan diri jadi pemikiran anaknya sebenarnya padahal ternyata enggak jadi apa terpenting ya ibu jadi bawa ke posyandu atau kecantan lainnya itu kekejabatannya dan sebenarnya beratinya gimana kekosisi di teksil pertanyaan dari para nilai ibu ternyati mau tanya di dok umur anak saya 7 sahur kalau mau makan ini lofnya saja kurang makan sayuran tidak aman tidak ya dok untuk anak-anak yang kurang suka sayur ya anak-anak kurang suka sayur memang banyak pilih-pilih biasanya di eater tidak mau makan sayur karena pahit jadi mungkin dikreasikan juga sama kayak tadi pertanyaan dari ibu emi corona jadi dikreasikan dalam bentuk lain jadi dia lebih suka nih tampilannya jadi bahwan walaupun memang pengolahannya cukup ribet tapi lebih menarik untuk dimakan sama anak-anaknya atau dijadikan tempe bisa dimasukin tuh dalam kayak contohnya dibikin keadaan sayurnya dimasukin dalam itu lebih menarik biasanya jadi anak-anaknya tetap harus diberikan sayur gak hanya alam saja jadi biar terpenuhi kebutuhan seratnya selain itu juga buah-buahan juga dapat diberikan biar lebih suka karena lebih segera lebih manis juga lebih terkadang jadi memang terkadang anak-anaknya jenis gak suka makan sayur tapi bisa dikreasikan bisa bisa ada mosongnya atau bandungnya yang disampurkan tapi yang gitu ya bisa panget yang penting ini terpenuhi suatu yang nyewani panjangnya tidak dan yang selanjutnya ini dari Nenny Adolfo Cepciani dok mau tanya nih katanya ikan bisa bikin anak kacingan dok apakah benar dok kalau bantu oke apakah ikan bisa bikin anak kacingan itu mitos ya gak benar jadi gak ada makan ikan bisa bikin anak kacingan yang bisa bikin anak kacingan itu kalau misalnya dia habis bermain setelahnya tidak kecil tangan terus harus makan jadi itu yang bisa bikin kacingan karena faktor kebersihannya kurang kecil tangan jadi diajarkan anaknya misalnya tiap setelah bermain setiap dari keluar rumah itu sebelum makan cuci tangan dulu terus setiap buang air besar atau setiap ibunya juga harus misalnya lagi menyiapin makanan harus dicinakan juga jadi anaknya itu bukan setiap karena ikannya tapi karena pola hidupnya jadi jadi kita kira ini mitos ya kalau makan itu nanti anaknya cacinan mitos ya ini jadi yang mulut dari emot emot ya dok apakah ada yang bisa ditulkan penyambung jadi apakah kacingan ini bisa bikin stunting sebenarnya kacingan ini kan memang dia berpengaruh karena dia menyebabkan infeksi terus menurunkan penyerapan dari nutrisi disaluran kena jadi tentu saja bisa menyebabkan spantik karena nutrisi yang diasuk bagi 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 kacingan ini berikan itu terserat dengan bayi jadi kacingan ini juga bisa menyebabkan spantik karena tadi buku-bukunya buku-buku bagi jadi bukan harusnya untuk gigi badan sekecil jadi malah bisa maksih kacing ya dok ya kita hidup 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 pertanyaan selanjutnya dari Sari Adekor Elkan dari dokter saya mau tanya anak saya ini suka sekali kalau disuruh makan nanti selalu kejar-kejaran itu gimana dok anak saya suka makan biar anak saya suka makan nanti jadi ini pertanyaan dari Ibu Sari anaknya susah makan nanti sebenarnya karbohidrat itu banyak ya enggak harus nasi bisa dari kentang bisa dari kumis misalnya jadi kalau misalnya anaknya saat ini lagi menolak makan nanti coba diganti karbohidrat nya jagung kentang ubi ubi nah itu bisa juga terus mungkin dikreasikan juga nanti nasinya enggak harus nasi bukti biasa mungkin dicampur atau dijadikan bola-bola biasanya akan lebih jadi lebih suka buat mereka bola-bola yang nasi narik disperisi ya dok ya betul boleh sebenarnya ini ini berwarna selain dari kumis kita bisa dapat sayurannya tadi vitamin terang ini pertanyaan selanjutnya dari adek asik 02 jadi menurut apakah ada penurut lain selain dari asupan makanan karena banyak yang merasa makanan sudah cukup tapi sudah optimal jadi seperti yang kita berbicaraan tadi tapi kan untuk santim ini banyak penyebabnya dari salivasi dari asupan makanan infeksi yang berulang simulasi yang kurang nah mungkin kalau memang asupannya sudah cukup coba diperiksa apakah anak tidak ada infeksi yang berulang atau tidak terus apakah simulasinya sudah cukup atau belum kemudian selain ini juga terbiasa ini juga jadi valid antara makanan yang berbeda nanti biar menghubung di sini terbaik jadi selain dari intri atau asupan makanan ini juga bisa dari infeksi berulang tadi bisa dari anak kepingan banyak sekali faktor-faktor selain dari asupan makanan jadi dari itu perlu perhatian khusus setelah kepingan peranyaan selanjutnya dari parok parak iya tebotannya ini anak saya misia 3 tahun nafsu makannya berserang sering lewel itu gimana ya dong minta polisinya banyak ternyata yang punya masalah di nafsu makan jadi anak anak usia segini kadang memang ada masanya dia GTM gak mau makan gerakan terpulut jadi coba dipilih pilih lagi menunya ibu-ibu di rumah dikreasikan kadang anaknya mau makan karena dia makanannya kurang menarik gak mau makan atau misalnya dia bosan coba di ganti menu makanannya karena kadang anak-anak ini memang pilih-pilih dan karena kita juga gak bisa nebak jadi harus setiap hari makanannya apa dan juga dicoba makan bersama dengan ayah dan bunda ya karena biasanya anak kecil ini meniru meniru urum jadi kalau ayah bundanya makan ini dia tengah serami enong berarti yang dimakan sama ayah dan bunda dia bakalan mau coba juga dibiasakan anak juga duduk di meja makan 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 itu juga akan membantu ya jadi sekecil ini terbiasa melihat makan orang tuanya meniru insyaallah nanti maksud maksudnya akan membetulkan ini pertanyaan selanjutnya dari ini mau bertanya dok anak saya umur 2 tahun tapi dari umur 6 pulang sampai sekarang jarang makan sama saya cuma tutup formula kira-kira gimana dok pasti kalau tutup formula banyak jadi ini memang tutup formula saja untuk makan makanan itu sebenarnya makanan itu sangat penting terutama untuk perpumuhannya jadi kan dia biasa untuk mengkonsumsi makanan dan mengolak makanan yang memang pada dasarnya sudah dari bahan yang alami tidak yang sudah diformulasikan tapi tutup formula harusnya anaknya tetap harus makan makan nasi makan sayur dan buah nah gimana caranya kalau misalnya anak-anak itu cuma mau minum susu formula susunya yang harus dibatasi ibunya harus mengatur kapan waktu pemberian susu kapan habis pemberian nasi jadi pas jam makan anaknya enggak kenyang jadi dia mau makan nasi dipancing gitu iya benar jadi memang susunya ini diketahui tinggi protein ya dok ya namun tetap kecilnya dibuku makanan dihubungi nanti bisa berikat konegin makin mayur untuk apa akan perkenaannya nanti apakah anak yang menyatakan bisa dikatakan bebas tantik jadi lihat dari pengembangan ya karena kan tantik ini juga prosesnya nanti lama butuh edukasi informasi yang adekuat dari tenaga kesehatan kemudian juga pasti tenaga kesehatannya membantu membuat menu makanan yang akan membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kecil jadi jangan khawatir kalau misalnya penata laksanaannya sudah baik anaknya sudah habis kuat diberikan nutrisi mudah-mudahan nanti dia bersama dan berkembang karena nanti ini kondisi selamat yang membutuhkan kompet jadi tidak perlu ada senawa itu nanti bisa berkondisi dengan dengan meditasi dari teman-teman kesehatan lalu pertanyaan dari rupiah kalau posyali dekat rumah saya menurutnya menurut paket hidup terus dong anaknya buah apa ada menurut kemilan yang dipotain untuk diposyai itu jadi kreatifitas dari kreatifitas 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 ini bisa mungkin menambah menu selain kacang hijau mungkin sudah dari olahan ikan dibikin jadi sate-sate biasanya lebih menarik dan tinggi protein buat anak-anaknya jadi selain kacang hijau mungkin bisa ibu-ibu rekomendasi menurutnya yang lebih bervariasi lagi buat bulan jadi dukungan dari kepala desanya juga untuk pemenuhan makanan tambahan di posyandu kreatifitas dari padanya juga boleh ditingkatkan boleh menu-menu lainnya supaya ibu-ibu ini mau mengajak anak-anaknya datang ke posyandu kebanyakan selanjutnya dari aru.dianasai dok mau tanya apakah anak usia 2 tahun bisa bisa santing padahal sebelumnya normal jadi seperti yang saya nyatakan tadi bahwa penistansi ini memang kekurangan gisi yang misalnya ini sudah dari anak usia 6 bulan setelah sudah boleh angk dia enggak malas mau makan banyak gtm-nya piring-piring nah itu mungkin juga akan mempengaruhi nanti kedepannya berat badan dan tinggi badannya jadi pas usian 2 tahun anaknya enggak cukup ya tingginya enggak sama itu bisa dikonsultasiin nanti sama dikongsi atau kata-kata diponsertasi jadi tempat gtm-nya dikongsi kekongsi oke akhirnya kita tanya lagi ketanyaan ini tadi pada anak saya dapat aku enggak suka makan nasi sukanya makan mie instan sama telur doang apakah bisa tinggal disanti Jadi mie instan ini selain tinggi karbohidrat, dia tinggi natrium juga ya Sebenarnya ini kalau untuk anak-anak itu cukup agak kurang direkomendansikan Karena dia bisa menyebabkan obesitas sebenarnya kalau konsumsi mie instannya terlalu banyak Kalau telurnya sih udah bagus ya kalau lebih makan telur Tapi jangan ditemani dengan mie instan Jadi bukan saja kondisi tanping nantinya malah di dalam kondisi tanping Ketakatan gitu ya Sudah bagus ini pakai telur tadi boleh diganti dengan menu lain Atau mungkin bisa bikin sendiri dengan mie instan bisa ibu orang sendiri di rumah Ini untuk pertanyaan panjang dari Kendra Kadet Utama yang dok saya mau tanya Bagaimana kita tahu anak kita sekali atau tidak? Oke jadi bagaimana kita tahu anak kita sekali atau tidak? Ini calon bapak yang sangat peduli ya sama anak-anaknya Jadi nanti bapak harus support nih ibunya Atau bapak boleh juga kalau mau nganterin anaknya ke posyandu Biar tahu perkembangan anaknya tinggi badannya, berat badannya Terus anaknya harusnya udah bisa apa ada Jadi dasar ke posyandu buat diukur tiap bulannya Biar kita tahu anaknya santing atau enggak Jadi di bawah ke posyandu ya Supaya diukur Nanti tahu bagaimana perkembangannya si kecil Lalu ini ada keturunan nih dari Sedarik Itali Alpandari Semangat dokter Kamila dan Kamel Beserta simpulkan masalahnya Selamatnya ya betul Terima kasih telah menonton Pertanyaan kembali dari ADAC 02 Dokter apakah kondisi anak yang santing perlu dikonsultasikan ke dokter anak? Jadi kondisi anak yang santing ini Selain perlu dikonsultasikan kepada layanan yang terdekat terlebih dahulu Kedepannya juga bisa dikonsultasikan ke dokter anak Nah, karena dalam keadaan-keadaan yang khusus Misalnya sudah dibatuh untuk dibuatkan menu makanan Terus ternyata dalam beberapa bulan dievaluasi tidak ada perkembangan Atau misalnya ada masalah lain yang timbul Komplikan kesehatan lainnya Yang bisa dikonsultasikan kepada dokter anak Jadi memang juga tidak dikonsultasikan oleh Kedepannya kesehatan terdekat Atau sudah dikonsultasikan terpensi Namun memang ternyata ada politik kesehatan lainnya Boleh segera dibawa ke dokter anak Untuk mendapatkan pelanikan kesehatannya Selanjutnya Ini pertanyaan dari MRLN DPN Ini mau bertanya dokter Dokter usia 7 bulan itu bagaimana ya Makanan tambahannya Boleh enggak dong dikasih proteinnya mani Apa dokter contohnya Terima kasih dokter Oke jadi buat makanan tambahannya Tentu boleh dari usia Biar MPAC 6 bulan pertama Itu sudah boleh dikasih protein hewani Nah protein hewani itu banyak contohnya Untuk kita mungkin yang terdekat ikan air tawar ya Jadi misalnya ikan air tawar itu banyak didapat di pasar Terus kalau ibu-ibu mau coba belut Itu juga tinggi protein loh Mudah kan dapatnya kalau di sekitar kita gitu Dibanding sama ikan laun atau misalnya Sebenarnya salmon Biasanya jauh dan juga serbanya Kurang sejam Telut Telut Ayam Yang banyak sekali Ini pertanyaan selanjutnya dari Eti Nisma Dokter mau tanya Makan apas lada yang mendukung Untuk menjukan tinggi badan pada anak-anak Tentu yang dibahas tadi Pada kondisi-kondisi ini ya Tentu protein hewani ya Terus juga Ketimangan lainnya Ketimangan lainnya Makan-makanan yang Menuh pagina Boleh ya Jadi gini terimbang untuk pekecil ini penting Selain dari protein hewani Gak perlu terhidrat Terus tentang sayuran yang tinggi Ketamin dan mineral Ini butuh untuk pekecil Untuk hanya untuk Pengembangannya Namun juga lah di metabolisme Dari protein tersebut Dari protein hewani ya Pertanyaan selanjutnya Oke Kita tunggu lagi Kebanyakan Pertanyaan ini Banyak yang memang Anak yang GTM atau tidak mau makan Itu Kondisi yang cukup Berhentikan Jadi Kalau anak-anak Kebanyakan orang tuanya Bingung Mau makan Cuma-cuma makan apa Udah dicoba ini Coba ini Ternyata gak mau Jadi memang harus Ibunya putar kepala Mau makan Semakan apa Hari ini Besok Mau makan Semakan apa Biasanya Anak-anak itu Suka yang lebih Bervariasi Yang lucu Yang simpel Rasanya tentunya enak Ya mungkin juga Karena Kebanyakan Yang lalu Fokus sama Kebanyakan Bikin langsung Makanya Kebanyakan Nunggu 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 Itu ya Dari Kekolanya Di sekolah Sekolah Dari Makanya Diburuh Juga Aktivitasnya Jadi Kalau Adik Bikin Bikin Sampai Dengan Aktivitas Sisi Tentunya Nantinya Dia akan Merasa Lata Tidak Tentunya Perkembangan Sisi Sebenarnya Ya Tegya Tegya Jadi Gajet Itu Dia mengalihkan Anak-anak Kalau Lagi Malah Makan Jadi Dia Terus Distracti Makannya Jadi Tidak Fokus Jadi Sebaiknya Kalau Anak-anak Itu Dibiasalah Tidak Sambil Menonton Kalau Anak Tidak Mengenal Apa Yang Dia Makan Ini Itam Bukannya Seperti Apa Warnanya Seperti Apa Sayur Romuli Warnanya Hijau Bisa Sekalian Juga Mengenalkan Warnan Terbiasa Bode Mendekatkan Kedekatan Ayah Buda Lain Pertanyaan Selanjutnya Dokter Cara Mengatasi Mual Saat Minum Tablet Tambah Darah Dimana Biasanya Ibu Hamil Yang Ngerasa Kalau Minum Tambah Darah Mual Jadi Mungkin Waktunya Bisa Diatur Ibu Jadi Misalnya Diminum Pada Malam Hari Sebelum Hidur Jadi Dia Tidak Terasa Mual Pada Saat Ibu Jadi Tidak Perlu Diminum Pada Padahal Hari Yang Pertanya Pada Saat Minum Tambah Darah Perut Sudah Terisi Dan Ibunya Juga Nyaman Jadi Tidak Strat Jadi Mau Minum Tambah Darah Jadi Kepikiran Mual Jadi Diminum Di Malam Hari Selan Makan Sedikit Mengurangi Terjadinya Mual Pada Ibu Hamil Namun Jika Memang Tadi Selain Kondisi Lain Boleh Perusukan Mungkin Aduk Terjadinya Terjadinya Apakah Benar Kalau Terimakan Telur Bisa Mendepaskan Bisul Ini Mitos Kalau Makan Telur Tidak Bikin Bisul Langkok Jadi Tidak Apa Satu Telur Satu Hari Buat Anak Anak Itu Baik Benang Penanganannya Ya Pastikan Benar Benar Matang Telurnya Ini Beri Beri Kese Kese Bersih Ya Dengan Dari Paso Terus Masih Dalam Kondisi Foto Kita Tidak Sarankan Ya Dok Nanti Dibiasat Benar Benar Matang Lalu Ini Dari Ibu Sika Ibunya Naradira Sangat Bermanfaat Untuk Mendantai Wawasan Para Ibu Terima Kesehatan Banyak Juga Dutungan Terima Kasi Dari Sahabat Bergesa Untuk Masalah Diberikan Ini Permanfaat Ini Juga Senang Dan Diberikan Permanfaat Jadi Ini Dukung Kuran Lainnya Juga Tanya Pertanyaan Yang Tanya Bisa Meningkatkan Pengetahuan Pertanyaan Pertanyaan Dari Pertanyaan Dari Gimana Kebiasaan Minum Teh Pada Waktu Masang Terutama Pada Anak Baca Apa Efeknya Ini Juga Memang Lagi Banyak Dibahas Yang Masyarakat Kenapa Anak Anak Itu Tentama Anak Anak Yang Masa Pertumbuhan Tidak Direkomendasikan Untuk Minum Teh Karena Teh Ini Ada Kandungan Di Dalamnya Yang Bisa Mengganggu Penyerapan Dari FE Jadi FE Ini Untuk Membantu Pembuatan Segerak Merah Di Dalam Buku Kita Jadi Kalau Kita Banyak Minum Teh Apalagi Terutama Abis Makan Daging Daging Merah Terus Minum Minum Teh Kayaknya Tidak Keterat Nutritinya FE Jadi Tidak Seserap Karena Dari Kandungan Teh Jadi Sebaiknya Minum Air Putih Aja Sesudah Masa Air Putih Itu Murah Terus Banyak Aman Jadi Kita Ini Bisa Menghampat Penyerapan Dari Ibu Meliani Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Ijin Pertanya Apakah Tamping Bisa Terjadi Mengaruh Dari Orang Tua Tiga Yang Tanya Jadi Seperti Yang Dijelaskan Tadi Pengaruh Gap Itu Tidak Sebesar Pengaruh Nutrisi Jadi Memang Ada Keturunan Keturun Saja Aksor Genetik Kurang Tingginya Tapi Yang Yang Lebih Berpengaruh Itu Nutrisi Terutama Dari Usia Pada Saat Sermaja Sudah Dikersiapkan Usinya Untuk Andi Yang Menghadung Sermaja Jadi Tadi Ini Genetik Itu Fotogenetik Namun Artif Permanganan Ini Pengaruhnya Cukup Besar Untuk Perpengaruh Jadi Lalu Beter Fotogenetik Jadi Bersudah Yang khawatir Ya Kalau Bidah Tidak Bidah Yang Bidah 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 Jangan khawatir Ya Bidah Bisa Kita Optimalkan Artif Permangan Lalu Ini Pertanyaan Selanjutnya Dokter Apakah Ada Efek Memberikan Madu Pada Bayi Pada Bayi Yang Baru Lahir Seperti Pada Kebajakan Masyarakat Jangan khawatir Oleh Jangan khawatir Jadi Memberikan Madu Pada Bayi Baru Lahir Itu Tidak Rekomendasi Terutama Dibawa Usia Satu Tahun Itu Tidak Direkomendasi Karena Madu Itu Dari Awal Jadi Kalau Dari Alat Itu Pasti Ada Bakteri Di Dalam Yang Bakterinya Ini Sebenarnya Belum Siap Diterima Sama Saluran Perkenaan Anak Jadi Sebaiknya Anak Anak Dibawa Usia Satu Tahun Itu Tidak Diberikan Madu Kalau Dibawa Satu Bulan Cukup Antis Biasanya Ada Yang Dioris Madu Di Bibir Atau Diberikan Satu Petes Madu Itu Itu Mitos Ya Jadi Hanya Antis Saja Selama 6 Bulan Tidak Perlu Disas Madu Nanti Bakalan Manis Kok Ya Tetap Manis Kayak Ayah Bundanya Tetap Manis Nanti Kayak Ayah Gunanya Gitu Ya Lalu Ini Tidak Boleh Tambahan Lain Ya Tuk Saja Dengan Atis Bak Mana Pula Dan Lalu Madu Kita Taraskan Di Atas Tuk Saja Ya Tuk Ya Ini Selanjutnya Sebelum Kita Dibu 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 Pocok Promosi Bergesah Oleh Tim Puskes Mat Talan Jaya Betul Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat bergesa Apa kabin hari ini Semoga Semua Sobat bergesa Di rumah Jangan Sehat Ya Oleh Sobat bergesa Perkenalkan Saya Insibus Saya Melinda Prosedio Oke Baiklah Sobat bergesa Kali ini Kami dari Pojok bergesa Pojok promosi bergesa Akan Mempromosikan Produk Produk Binaan ISPP Dari Bina Kesehatan Kabupaten Baru Masin Dan juga Dari Bukesmas Kami Yaitu Bukesmas Salam Penasaran Sama Produk Produk Mari Kita Lihat Produk Pertama Ada apa Merlin Yang pertama Kak Desi Kita punya Kiritik Tempe Dimana Kiritik Tempe Ini Diproduksi Kak Desi Langsung Beresah Aja Indah Sobat bergesa Jadi Ini Menjadi Salah Satu Nilayah Ketika Kusum Tanya Busun Juga Dan Kiritik Tempe Ini Diproduksi Dengan Cara Hizienis Dan Produk Bahan Bahan Yang Aman Aman Dikonsumsi Dan Tentunya Rasanya Enak Oh Tentu saja Enak Dan Pasti Juga Ini Bisa Jadikan Teman Makan Atau Cemilan Sobat bergesa Yang Kedua Apa Kita Punya Apa Yang Kedua Yaitu Kami Punya Paksik Pandawa Jadi Sobat bergesa Paksik Pandawa Ini Juga Diproduksi Di Salah Kapu Di Raya Kerja Pesk Mas Tangan Di Betung Yaitu Tempatnya Di Desa Kajir Raya Kual Dan Sobat bergesa Panggil Kami Memiliki Dua Baryan Yaitu Baryan Original Dan Dua Baryan Rasta Balado Jadi Sobat bergesa Yang Lebih Pedas Wajib Coba Yang Rasta Balado Dijamin Enak Loh Jadi Memakan Juga Ya Kak Desi Ya Nah Selain Kita Punya Produk Dari Ketemaskalan Dari Ketemaskalan Bina Dari Kesehatan Kabupaten Banyu Asin Kak Desi Bisa Dijelasin Ada Kuwangi Pelembut Pucin Gimana Maksudnya Kak Desi Oke Jadi Dinas Kabupaten Banyu Asin Juga Punya Binaan Yaitu Produk Binaan Yaitu Kuwangi Pelembut Dan Pelicin Pakarian Yang Diberi Merah New Aira Dan Ini Diproduksi Langsung Oleh CP Agam Longri Yang Berada Di Kabupaten Banyu Asin Jadi Semangat Yang Jelas Buanginya Terang Lama Ya Kak Desi Ya Dan Sobat Begesah Ya Satu lagi Nih Kak Desi Selain Punya Kuwangi Pak Hayan Juga Punya Pembersih Lantai Dan Kamar Mandi Kak Desi Gimana Kelantin Kesobat Begesah Yang Kedua Yaitu Produk Dina Yaitu Ada Pembersih Lantai Kamar Mandi Jadi Sama Sepersi Produk Dulunya Dia Diproduksi Oleh CV Agam Boundry Yang Diberi Nama So Aira Dan Sobat Begesah Di rumah Juga Wajib Coba Untuk Di rumah Untuk Membantu Sobat Begesah Membersihkan Lantai Agar Lantainya Menjadi Bersih Wangi Dan Tentunya Aman Jadi Satu lagi Ada Berbagai Macam Jenis Permainan Yang Sangat Mengedukasi Jadi Ada Apa Ada Boleh Dijelasin Yang Pertama Yaitu Ada Katus Gimbang Yang Kedua Ada Ular Tangga Dan Permainan Seperti Monopoli Jadi Untuk Sobat Begesah Bisa Ajak Anak Keluarga Dan Teman Teman Untuk Bermain Ini Karena Sangat Mengedukasi Dan Pengatauannya Ketang Seimbang Kak Desi Jadi Sangat Membantu Jadi Daripada Anak Di rumah Kecampuan Main HP Lebih Lebih Menang Ini Benar Sekali Kak Desi Karena Ini Membantu Menambah Lawasan Dan Yang Paling Penting Ini Sudah Memiliki Hak Cipta Dari Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Jadi Lebih Aman Dan Untuk Semua Sobat Begesah Dimanapun Berada Yang Pesan Produk Kita Dari Kesehatan Jaya Betung Dan Produk Dinas Kesehatan Boleh Tanya-tanya Boleh Pesan Melalui Facebook Dan Instagram Kesehatan Kepada Bagi Baik Terima kasih Kak Desi Ya Oke Bikianlah Sobat Begesah Pajok Pajok Promosi Begesah Kali Ini Kami Kembalikan Ke ruang Begesah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daaah Terima kasih Promosinya Dari Tim Bojok Promosi Nanti Jika Mau Start Boleh Di DM Ke Instagram Ke Masalah Jaya Betul Ya Lalu Rokter Kita Ini Ada Pertanyaan Lagi Ya Jangan Di Termin Eka Assalamualaikum Dokter Ini Maksudnya Saya Lari Kamil 8 Minggu Saya Dari Awal Anda Sampai Sekarang Belum Mau Makan Nanti Dokter Bener Sucukun Mau Muntah Boleh Dikasi Solusi Kastur Keteng Anak Keteng Jadi Ini Ada Ibu Hamil Yang Lagi Hamil 8 Minggu Ternyata Naksu Makannya Tidak Baik Yang Mual Muntah Jadi Mual Muntah Ini Memang Harus Dikondisikan Dulu Ditata Langkana Diberikan Obat Untuk Penangan Pemuan Dan Muntah Agar Atopan Notisinya Baik Buat Ibu 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 Ambil Harus Konsultasi Sama Dokter Kinekologi Terkait Kehandilannya Gimana Menangani Mual Muntah Dan Biar Pola Makannya Kembali Lagi Seperti Seperti Konsultasikan Kepada Dokter Tandungan Oke Jika Memang Mual Muntah Ini Dari Tertangani Mungkin Nanti Mual Muntah Ini Bisa Diberikan Kepasana Obat Bisa Dari Olang Tandungan Eropia Karena Mual Muntah Ini Memanggu Ibu Jadi Cawain Bisa Lampu Oke Dok Ya Ini 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 Dari Robert Berjalan Sesef Lalu Buat Sesef Mantalan Dia Betul Terima 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 Jadi Sudah Banyak Ini Pertanyaan Pertanyaan Terus Terus Juga Dari Aku Pasok Bergetar Kita Ini Ada Gipwe Dua Dua Orang Beruntung Yang Aku Mendapatkan Gipwe Kita Jauh Lihat Ya Siapa Pernanya Yang Beruntung Ini Yang Pertama Yang Pertama Dwi Nurah Mah Lalu Yang Kedua Ini Dari Emot Ya Jadi Nanti Untuk Aku Menang Dwi Silahkan Hubungi Atau DM Binas Kesehatan 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 Banyu Di Bintas Under Online Under Kesehatan Banyu Masin Ya Jadi Kita Sudah Berada Di Pengunjung Acara Alhamdulillah Ya Kesehatan Jadi Kesimpulannya Stunting Ini Merupakan Kondisi Gagal Tunggu Yang Bisa Dibakar Oleh Kekurangan Gizi Dan Kewaktu Yang Lama Papal Infeksi Berulang Ataupun Kurangnya Stimulasi Lalu Ini Untuk Tips Saya Cegah Stunting Ada 5 A B C D A Aktif Minum Tablet Tambah Darah B B Bumil Perita Kehamilan Minimal 6 Kali C Cukup Konsumsi Protein Hewani D Datang Toposi Adul D Ekutif Asi Menang Tuan Dengan Informasi Menarik Yang Dapat Kami Sampaikan Pada Kesempatan Luang Bergesa Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Juga Memberikan Kemangat Baru Untuk Kepada Bergesa Ini Berserah Terjadinya Stunting Terima Kasih Salam Bergesa Salam Sehat Terima Kasih Dan Bergesa Indonesia Tidak 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 Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih